Ibu pemilik lahan ini menyampaikan sikap protesnya dengan aksi tiduran di depan kantor pengadilan tinggi Selesyutara Jumat Siang. Sambil berteriak, ibu ini menyuarakan tuntutan agar ganti rugi lahan segera dicairkan. Aksi ini merupakan bagian dari unjuk rasa belasan warga pemilik lahan di Kelurahan Air Madi di atas, yang kini menjadi lokasi pintu keluar tol Manado Bitung. Warga berunjuk rasa dengan berorasi sambil membawa sejumlah poster berisi tuntutan mereka. Para pemilik lahan ini meminta ketua pengadilan tinggi segera memerintahkan pembayaran ganti rugi yang dananya saat ini sudah dititipkan di pengadilan negeri Air Madi di Kabupaten Minasa Utara. Yang menjadi kekecewaan warga penundaan pembayaran ganti rugi ini sudah berlangsung selama hampir 3 tahun. Penyebab utama penundaan adalah kerap munculnya gugatan baru sengketa lahan sehingga mengambat pencairan ganti rugi. Pihak kuasa hukum warga menilai kliennya terkesan dipermainkan. Karena hingga saat ini sudah muncul 4 kali gugatan dengan obyek sengketa yang sama. Penggugat dianggap sengaja mengalangi proses pencairan dengan selalu mengajukan gugatan hukum. Sekarang keempat ya, secara hukum, coba tanya orang-orang hukum, orang mengerti. Gugatan kalau sokat 3 kali masuk, kalau sokat 3 kali masuk, sementara dalam hukum acara, obyek sama, tanah sama, materi sama, para pihak sama, pasti nebis in idem. Artinya tidak akan diterima gugatan itu, putusan akhir. Apa kita harus bersidang lagi 6 bulan, baru tok, putusan NO, tidak dapat diterima. Tidak ada indikasi permainan ini? Jadi kan kita jadi bulan-bulanan, makanya kita datang ke sini, karena di sana ada interval untuk membayar, ya tidak perintah bayar. Warga juga meminta agar pengadilan tinggi mengesapinkan gugatan baru yang saat ini sudah diajukan pihak penggugat. Warga mengancam akan kembali menduduki lahan tol Manado Bitung, tepatnya di pintu keluar air madidi, jika tuntutan mereka tidak ditindak lanjuti. Yon Kalonda, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.